Dia tadi janji, tidak benar Pak, tidak benar sudah kita cek uangnya tidak ada. Dokter keluarga Akhidityo minta maaf, uang hibah 2 triliun bohong, Herianti dibawa ke Polda Sumsel. Akhirnya heboh soal uang sumbangan 2 triliun memasuki babak akhir. Herianti, anak bungsu Akhidityo dibawa ke Polda Sumsel, kuat dugaan Herianti akan menjadi tersangka kasus hoax uang 2 triliun. Saat ini Herianti telah berada di Mapolda Sumsel dan langsung dibawa ke ruangan pemeriksaan. Sebentar lagi akan dilakukan press release oleh pejabat Polda Sumsel. Sumbangan 2 triliun itu diduga pepesan kosong atau yang belakangan sering diistilahkan dengan prank. Herianti, anak bungsu Akhidityo, dijemput langsung di Intel Camp Polda Sumsel, kompes Polratno Kuncoro ke Mapolda Sumsel pada Senin 2 Agustus 2021. Herianti tiba di Mapolda Sumsel pukul 12.59 waktu Indonesia Barat dan langsung digiring masuk ke ruang dir ditkrim Polda Sumsel dengan pengawalan sejumlah petugas. Menggunakan batik biru dengan celana panjang hitam, Herianti berusaha menghindari awak media dengan terus berjalan cepat seraya menutupi wajahnya menggunakan tangan. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Hingga berita ini diturunkan, Herianti masih berada di Mapolda Sumsel. Bapak, Herianti salah atau tidak? Dia tadi janji. Tidak benar, Pak. Tidak benar, sudah kita cek, uangnya tidak ada. Dengan komisi itu, dia akan jadi tersangka. Atau selesai, Bapak, Bapak mau mengecam tindakan si Herianti atau Bapak mendukung dia? Bapak, setuju kita penjarakan dia? Bapak ngomong dong, supaya disirukan orang. Karena masyarakat, Bapak. Set manikin, Pak Hansi. Sedikit aja, Pak. Uangnya ada atau tidak, Pak? Setelah pengetahuan Bapak. Sebab Bapak ada ngomong, saya enggak tahu. Kata Bapak, sudah asap kemarin itu. Dia mengantarkan sama saya, sudah ada. Dia ngomong bahwa semuanya diserahkan ke Pak. Harbi? Tidak. Pak, setuju tidak di penjara, Pak? Masa saya mau di penjara? Enggak, makanya. Dia hanya, Pak. Yang Ibu-Ibu Herianti, apakah setuju kalau dia di penjara, Pak? Keluarganya dong. Dia mengantarkan kepada saya, uang itu ada. Terus gimana tuh? Pro pernah melihat bentuk fisik uangnya? Belum, belum. Nah, sekarang Profesor dengan kini ternyata uangnya tidak ada. Menurut Profesor, Profesor perlu minta maafkah ke masyarakat semata-mata ini bisa? Ya, kalau tidak ada, ya minta maaf. Kalau minta maaf, sudah. Oke, oke. Oke, makasih, Pro. Makasih, Pro. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, ya. I love you. I love you. I love you.